Kita beralih ke informasi lain saudara, kasus HIV AIDS di Provinsi Kalimantan Barat pertama kali ditemukan pada 1993. Dari tahun itu hingga sekarang jumlahnya terus bertambah hingga tahun 2023 ini tercatat sebanyak 2.125 orang positif HIV AIDS dikabar yang ditemukan di kota Pontianak. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS dan KPA Kota Pontianak, Lucy Nurianti, mengatakan penderita pertama HIV AIDS tersebut merupakan warga kalbar yang bekerja di Pulau Bali. Kala itu dia mendapatkan perawatan di rumah sakit dokter Sudarso, sementara penyakit yang dideritanya saat ini belum banyak diketahui orang. Dari sekitar ribu orang positif HIV, faktor risiko penularan terbanyak adalah melalui hubungan seks berisiko pada heteroseksual. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyampaikan pemerintah kota Pontianak rutin melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penularan HIV AIDS. Pemerintah kota menyiapkan lokasi screening untuk deteksi dini HIV yang tersebar di sejumlah kelurahan, kemudian bagi oda di Pontianak yang kurang mampu mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi pada tahun 1993, di rumah sakit Sudarso, ditemukan seorang rekan positif HIV yang datang dari luar Pulau Kalimantan Barat. Mengalami sakit yang waktu itu belum terlalu banyak diketahui oleh orang-orang, dan ternyata saat itu sedang happening di Bali, tahun 1985, pertama kali penderita HIV ditemukan. Jadi waktu itu kita cukup kaget masuk Kalimantan Barat ke tahun 1993. Programnya juga kita sudah siapkan semua, sehingga masyarakat yang seandainya nanti terindikasi menderita HIV, itu tidak masalah. Dia bisa meneruskan kehidupannya sesuai orang biasa, bisa menikah, bisa memiliki istri, maupun bisa memiliki anak tanpa HIV. Itu semuanya yang tidak ada programnya. Perwakilan Duta HIV AIDS Kalbar Rizky Ramadhan Al Mubarak memastikan akan melakukan beragam gerakan, terutama untuk mengurangi stigma dan mendukung ODA agar mendapatkan perawatan, pengobatan, serta informasi yang baik tentang HIV AIDS. Kita telah melakukan berbagai kegiatan sosial untuk mengurangi stigma yang ada di Kalimantan Barat, serta kami mendukung orang dengan HIV AIDS untuk mendapatkan perawatan, pengobatan, dan informasi yang tepat mengenai HIV AIDS. Agar nantinya mereka dapat mendapatkan pengobatan yang baik dan tepat, secara dan cepat juga. Melalui momentum peringatan Hari AIDS Sedunia, seluruh komponen diajak bersama-sama bergerak untuk mengakhiri HIV AIDS di tahun 2030. Hari AIDS Sedunia di Kota Pontianak diselenggarakan dengan karnaval yang diikuti masyarakat, serta komunitas peduli HIV AIDS di Kota Pontianak berlangsung semarak, tertib, dan lancar.